Seorang ibu rumah tangga di Pekanbaru, Riau diringkus polisi karena terbukti menyimpan narkoba di rumahnya. Dari pelaku polisi menyita 106 butir pil ekstasi dan 21 gram sabu beserta uang tunai puluhan juta rupiah. Saat digeledah yang berlokasi di rumah di Kampung Dalam, Jalan Pangeran Hidayat, Pekanbaru, polisi menyita 106 butir pil ekstasi, 4 bungkus plastik paket sabu seberat 21 gram dan uang tunai 23 juta rupiah yang diduga dari hasil penjualan narkoba. Pelaku berinisial IPIT langsung digelandang petugas ke kantor Pekanbaru untuk diperiksa lebih lanjut. Dari hasil interogasi, profesi jasa penitipan narkoba baru dijalaninya selama 2 bulan. Pelaku nekat menjalani bisnis haram tersebut karena terdesak ekonomi setelah bercerai dengan suaminya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi. 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 Jelajah cara baru mendapatkan informasi.